PULUHAN IBU-IBU DI TANJUNG PINANG RELA ANTRI PULUHAN IBU-IBU DI TANJUNG PINANG RELA ANTRI PULuhan ibu-ibu di Tanjung Pinang rela antri dan berdesakan demi mendapatkan beras murah. Beberapa ibu-ibu kecewa lantaran tidak kebagian beras murah. Seperti ini antrian warga yang mayoritasnya ibu-ibu saat akan membeli beras murah digerakan pangan murah yang digelar di Kampung Mekar Baru, Kelurahan Batu 11, Rabu pagi tadi. Para ibu-ibu rela antri untuk mendapatkan beras SPHP yang dijual seharga Rp53.000 per 5 kgnya. Selain mengantri, ibu-ibu ini juga rela berdesak-desakan di lokasi yang berlumpur untuk membeli kebutuhan pokok murah seperti cabai, minyak goreng, telur, dan gula yang dijual di bawah harga pasaran. Namun begitu, sejumlah pembeli mengaku kecewa tidak dapat membeli beras padahal sudah mengantri cukup lama. Lantaran beras yang disediakan panitia sebanyak 1 ton ludas di buru warga hanya kurang dari 1 jam. Beras bagaimana, ibu? Tidak dapat, itu sudah habis. Gula? Gula 3. Kenapa ibu tidak dapat beras, ibu? Kenapa tidak dapat beras, ibu? Sudah habis, antrinya terlalu banyak tadi yang duluan. Oh, itu. Sebetulnya bagaimana, ibu? Tidak harus antri tetap ya, ibu? Antrinya harus berurukan, jadi yang datang kan langsung antri belakang. Ini rapi juga, kami yang datang dulu lebih dapat dulu. Ibu tadi mau beli aja belanja apa, ibu? Ini ada gula, yang dapat gula sama minyak aja. Buda itu yang dapat gula sama minyak aja. Beras bu? Beras tidak dapat. Bungu berapa tadi? Tidak banyak. Ya kalau ada yang 5 kilo, tapi yang banyak juga, tapi telurnya tidak ada. Sebagaimana diketahui, gerakan pangan murah tersebut digelar oleh DP3 Kota Tanjung Pinang bertujuan untuk menekan angka inflasi di Tanjung Pinang. Hasandi, GoTV News, melaporkan.